Suling Pusaka Kemala Jilid 20 Mengenai hal itu, Pamanku ini tentu mengetahui karena selain dia lama sekali menjadi penduduk Cialimbun, juga kebetulan sekali dia dahulu tetangga dan mengenal baik Lokiat dan istrinya itu. Nah, Paman, ceritakanlah apa yang Paman ketahui tentang mereka berdua kepada orang muda ini, kata Kepala Dusun. Kakek itu kelihatan senang untuk bercerita karena hal ini membuktikan bahwa dia lebih tahu daripada orang lain. Teng Suilin itu sudah yatim piatu. Ayah ibunya meninggal dunia tidak lama setelah ia menikah, terserang wabah penyakit menular yang melanda dusun ini tidak memiliki saudara atau sanak keluarga lain. Sedangkan suaminya, Lokiat, adalah seorang sastrawan yang gagal ujian. Menurut cerita mereka ketika kami sempat mengobrol, Lokiat mempunyai seorang kakak sebagai saudara tunggal. Menurut cerita Lokiat, kakaknya itu bernama Lokang dan berbeda dengan Lokiat yang sejak kecil menekuni sastra. Lokang itu sejak kecil memperlajari ilmu silat sehingga menjadi seorang guru silat yang kenamaan di kota raja. Bahkan menurut cerita Mendiang Lokiat, perguruan silat yang dipimpin Lokang itu bernama Hek Tiaw Bukaan, perguruan silat Raja Wali Hitam, yang amat terkenal di kota raja. Hanya itulah yang ku ketahui, akan tetapi itu sudah cukup bagi Han Lin. Dan dia merasa girang sekali mendengar bahwa Sian Eng memiliki seorang paman tua di kota raja. Selain hal ini tentu akan mengembirakan hati Sian Eng, juga setelah tiba di kota raja dia dapat berpisah dari gadis itu yang tentu tidak akan kesepian lagi karena sudah bertemu dengan keluarga ayahnya. Setelah mengucapkan terima kasih, Han Lin lalu meninggalkan dusun Chia Limbun dan menuluni lereng, kembali ke dusun di kaki pegunungan di mana Sian Eng masih menanti di rumah penginapan. Sian Eng menyambut kedatangan Han Lin yang berseri wajahnya itu dengan pertanyaan penuh harap, Bagaimana, Lin Ko? Berita apa yang kau dapatkan di sana berita baik yang amat mengembirakan, Eng Moi? Ayah ibumu memang tidak mempunyai sanak keluarga di dusun Chia Limbun, bahkan ibumu tidak diketahui memiliki sanak keluarga sama sekali karena kakek dan nenekmu telah meninggal dunia karena wabah penyakit menular di dusun itu. Akan tetapi ayah kandungmu mempunyai seorang kakak bernama Lokeng yang kini memimpin sebuah perguruan silat terkenal bernama Hek Tiaw Bukoan di Kota Raja, Ah, aku masih mempunyai seorang toa pek, uah, bernama Lokeng. Sungguh menyenangkan sekali serusian Eng gembira. Yang lebih mengembirakan lagi, dia tinggal di Kota Raja, Eng Moi. Padahal, kita pun sedang pergi ke sana, jadi kebetulan sekali, engkau dapat mencari dan menjumpainya di sana. Kiraku untuk mencari sebuah bukaan, perguruan silat, yang terkenal tidaklah sukar, oh oh oh, aku gembira sekali, Lin Ko. Bertemu dengan satu-satunya keluarga ayah kandungku. Dan dia seorang guru silat terkenal. Akan tetapi kenapa ayah kandungku bahkan menjadi sastrawan entahlah, menurut cerita paman dari Kepala Dusun, memang sejak kecil ayah kandungmu tekun mempelajari sastra sedangkan kakaknya itu tekun mempelajari ilmu silat sehingga menjadi seorang pemimpin perguruan silat yang terkenal di Kota Raja, pada pagi hari itu juga Han Lin dan Sian Eng melanjutkan perjalanan mereka ke Kota Raja. Mereka melakukan perjalanan cepat sekali dan baru berhenti kalau terhalang datangnya malam. Hek Tiau Bukaan, perguruan silat Raja Wali Hitam, merupakan perguruan silat terbesar di Kota Raja. Banyak orang muda, bahkan putra para hartawan dan bangsawan yang ingin belajar silat, menjadi murid di situ walaupun bayarnya cukup mahal. Akan tetapi di antara para muridnya yang lebih seratus orang banyaknya, hanya sedikit yang jadi atau yang dapat mengusai ilmu silat dari Hek Tiau Bukaan dengan baik. Kebanyakan dari mereka tidak tahan dan tidak sabar untuk mempelajari dasar-dasar ilmu silat yang sukar dan membutuhkan keuletan. Baru mempelajari pasangan kuda-kuda saja seorang muridnya harus tekun belajar setiap hari selama berbulan-bulan, bahkan bagi yang tidak memiliki bakat besar, sampai belajar setahun lamanya belum juga mampu memasang kuda-kuda yang cukup kokoh. Karena itu, kebanyakan dari mereka hanya menguasai kembangan. Kembangannya saja dan putus di tengah jalan karena tidak tahan uji. Yang memimpin Hek Tiau Bukaan adalah seorang pendekar bernama Lokeng, seorang laki-laki bertubuh tinggi besar dan tegap berusia kurang lebih 50 tahun. Wajahnya gagah, dengan kumis dan jenggot lebat seperti tokoh kwan-kong dalam cerita Senko. Dia terkenal memiliki ilmu silat yang banyak ragamnya, akan tetapi yang paling terkenal adalah ilmu silatnya yang disebut Hek Tiau Sin Kun, silat sakti Raja Wali Hitam. Ilmu silat ini merupakan ilmu yang paling dalam dari perguruan itu dan yang dapat mencapai tingkat sehingga menguasai ilmu silat Raja Wali Hitam ini hanya beberapa orang murid saja. Mereka ini pun belum menguasai secara sempurna karena untuk menguasai sepenuhnya, orang harus memiliki sin kang, tenaga sakti, yang cukup. Lokeng dibantu oleh dua orang anaknya. Anak pertama adalah seorang pemuda berusia 25 tahun yang bertubuh tinggi besar gagah seperti ayahnya, berwajah tampan dan bermata lebar. Ada pun anak kedua adalah seorang gadis yang berusia 20 tahun, wajahnya bulat dan cantik, pandang matanya keras seperti pandang macu kakaknya. Dua orang kakak beradik ini sejak kecil digembleng oleh ayah mereka dan keduanya merupakan murid-murid yang paling tinggi tingkat kepanayannya di antara para murid lainnya. Karena itu mereka membantu ayah mereka untuk mendidik murid-murid yang sudah agak tinggi tingkatnya. Ada pun murid-murid tingkat permulaan diajar oleh lima orang murid kepala. Putera Lokeng itu bernama Lo Chin Bu dan pemuda tinggi besar, tampan dan gagah ini terkenal berhati keras dan wataknya agak angkuh. Hal ini karena dia tahu bahwa ayahnya merupakan guru silat yang paling terkenal di kota. Raja dan dia merasa bahwa keluarganya memiliki ilmu silat yang tidak akan dapat dikalahkan oleh orang lain. Adiknya, gadis itu bernama Lo Siang Kui dan gadis yang cantik manis ini pun memiliki watak yang mirip kakaknya, agak angkuh dan merasa diri sendiri paling hebat. Pembentukan watak seperti ini tidak terlalu mengherankan karena ayah mereka, Lokeng juga berwatak tinggi hati dan menganggap diri sendiri paling jagoan. Dan ini bukan sekedar kesombongan kosong belaka karena sudah seringkali keluarga Lo ini mengalahkan jagoan-jagoan yang sengaja datang untuk mencoba dan menguji kepandayan mereka. Watak keluarga Lo ini menjadi lebih congkak lagi setelah mereka menerima pinangan Chang Kun yang biasa disebut Chang Kong Chu, Cuan Muda Chang, karena dia adalah seorang pemuda bangsawan, seorang di antara putera, putera pangeran Chang Buan yang menjadi adik kaisar. Pinangan itu diterima dan setelah Lo Siang Kui ini menjadi tunangan Chang Kong Chu, watak keluarga Lo menjadi semakin tinggi hati. Lokeng merasa dirinya terangkat karena akan menjadi besan pangeran Chang Buan. Hek Tiau Bukaan memiliki bangunan yang besar, dikelilingi padar tembok yang setinggi 2 meter. Gedung itu amal luas, memiliki taman bunga dan kebon belakang dan di belakang terdapat bangunan yang dijadikan lian butia, ruangan bermain silat, yang luas sekali. Letak pusat Hek Tiau Bukaan ini di pinggir Kota Raja, dekat pintu Gapura sebelah selatan, di tepi jalan besar sehingga semua yang memasuki Kota Raja lewat pintu gerbang selatan yang merupakan pintu paling amai, tentu akan melihat papan nama besar yang tergantung di depan gedung itu. Pada hari itu, pintu gerbang halaman rumah dan gedung itu sendiri tampak terhias meriah. Papan nama yang bertuliskan Hek Tiau Bukaan di depan pintu gerbang juga dicat baru dan mengkilap. Beberapa orang murid perguruan itu dengan pakaian serba baru berjaga di pintu gerbang dan sejak pagi berdatanglah tamu-tamu yang disambut. Para murid, di antar masuk dan di ruangan depan para tamu itu disambut oleh Loh Kang yang ditemani dua orang anaknya, Loh Chin Bu dan Loh Siang Kuwi. Chin Bu tampak gagah dan tampan dalam pakaiannya yang baru, demikian pula Siang Kuwi tampak cantik dan gagah. Ayah dan dua orang anaknya itu memang kelihatan gagah dan berwibawa. Di punggung mereka tergantung sebatang pedang dengan ronce kuning, menunjukkan bahwa mereka adalah ahli-ahli bermain pedang. Ketika pagi hari itu Hon Lin dan Sian Eng tiba di depan pintu gerbang perguruan Raja Wali Hitang yang terhias meriah itu, mereka berdua merasa heran. Melihat ada tujuh orang muda, agaknya murid-murid perguruan itu, berdiri di depan pintu gerbang menyambut para tamu. Setelah tidak tampak tamu datang, Hon Lin dan Sian Eng lalu maju menghampiri pintu gerbang itu. Para murid itu mengira bahwa mereka berdua juga tamu, maka mereka menyambut dengan hormat. Hon Lin dan Sian Eng cepat membalas penghormatan mereka. Para murid itu dalam menyambut para tamu, selalu menanyakan nama para tamu untuk dilaporkan ke dalam ketika mereka mengantar tamu itu ke dalam. Akan tetapi sebelum mereka bertanya kepada Hon Lin dan Sian Eng, Hon Lin mendahului mereka bertanya, Saudara-saudara, perguruan Hektiau bukoan ini sedang merayakan apakah maka di sini dihias begini meriah mendengar pertanyaan ini. Para murid perguruan silat itu terbelalak dan saling pandang. Mengertilah mereka bahwa pemuda dan gadis ini sama sekali bukan tamu untuk menghadiri perayaan, buktinya mereka tidak tahu apa yang sedang dirayakan. Jadi Jiwi, kalian berdua, belum tahu? Perayaan ini adalah merayakan hari ulang tahun ketua kami yang kelima puluh tahun? Kalau begitu Jiwi bukan tamu undangan. Ada keperluan apakah Jiwi datang ke sini? Kata seorang di antara mereka, sikapnya berbalik tidak hormat lagi, melainkan curiga. Pada saat itu, dari dalam muncul lima orang laki-laki yang usianya antara 35 tahun, bersikap gagah. Mereka ini adalah lima orang murid kepala. Seorang di antara mereka yang mukanya penuh berwok, melihat para murid mengepung seorang pemuda dan seorang gadis, segera maju dan membentak. Ada apa ini T.W. Asuheng, kakak seperguruan tertua, seorang di antara para murid yang lebih muda itu berkata, dua orang ini bukan tamu-tamu undangan karena mereka tidak tahu untuk apa perayaan ini diadakan, si berwok itu mengamati wajah Honlin dan Sian Eng. Melihat gadis yang cantik jelita itu, sikapnya melunak dan pandang matanya tidak segalak tadi. Kalau kalian bukan tamu undangan, lalu untuk apa kalian datang ke sini? Ada keperluan apakah datang berkunjung ke Hek T.W. Bukan Kini Sian Eng menjawab dengan pertanyaan pula. Bukankah ketua Hek T.W. Bukan ini seorang yang bernama Lokeng benar, nona? Suhu memang bernama Lokeng, jawab si berwok. Kalau begitu, tolong antarkan kami untuk bertemu dengan dia. Saya ingin menghadap Lokau Su, guru silat Lokata Sian Eng penuh gairah. Apakah kalian hendak belajar silat? Kalau untuk itu, tidak perlu bertemu Suhu, cukup mendaftarkan kepada kami saja. Akan tetapi jangan hari ini karena hari ini kami sibuk. Datanglah ke sini besok pagi, kami bukan datang untuk belajar silat, kata Sian Eng. Aku datang untuk bertemu Lokau Su. Dia adalah pamantu aku. Aku ini keponakannya yang datang dari dusun Kialimun di Taihaung San Si Berwok itu tampak tertegun dan heran. Dia belum pernah mendengar bahwa gurunya mempunyai seorang keponakan perempuan seperti ini, padahal dia sudah menjadi murid guru silat Lokeng selama 10 tahun. Akan tetapi Suhu sedang sibuk sekali menerima para tamu, dan sedang merayakan hari ulang tahunnya, tidak dapat diganggu. Coba laporkan kepadanya. Aku yakin dia akan senang sekali menerima kedatanganku, kata Sian Eng mendesak. Baiklah, akan saya laporkan. Siapa nama kalian? Aku bernama Loh Sian Eng dan ini sahabatku bernama Han Lin. Harap kalian tunggu sebentar di sini, akan saya laporkan kepada Suhu, kata si berwok yang lalu masuk ke dalam dengan langkah lebar. Han Lin dan Sian Eng melangkah mundur dan berdiri di pinggiran karena ada beberapa orang tamu berdatangan dan disambut oleh para murid Hek Tiau Bukaan. Akan tetapi mereka tidak menunggu lama. Si berwok sudah datang dan dia langsung menghadapi Sian Eng dan berkata dengan alis berkerut. Suhu telah saya lapori, akan tetapi beliau menyatakan bahwa beliau tidak mempunyai seorang keponakan yang bernama Loh Sian Eng. Mungkin Nona salah alamat, kata Suhu, karena itu sebaiknya Nona tidak mengganggu Suhu yang sedang sibuk, Sian Eng mengerutkan alisnya. Han Lin tahu bahwa gadis itu akan marah, maka dia cepat berkata kepada si berwok. Tadi, saudara agaknya terjadi kekurang pengertian di sini. Memang adik Klausian Eng ini tidak pernah bertemu dengan Loh Kau Suhu, guru silat Loh. Akan tetapi kalau engkau melaporkan bahwa adik Klausian Eng adalah puteri dari Sastrawan Lokiat, kami yakin gak akan mengenal dengan baik. Kami mohon dengan hormat, sukalah saudara melapor sekali lagi dengan mengatakan bahwa puteri Sastrawan Lokiat mohon bertemu, Sian Eng maklum bahwa Han Lin tidak menghendaki ia menkasar, maka ia pun segera tersenyum manis kepada si berwok itu dan berkata, tolonglah, saudara yang baik. Tolong sekali ini saja lagi, si berwok meragu. Tadinya dia hendak menolak dan mengusir mereka, akan tetapi melihat senyum manis dan pandang macu gadis cantik jelita itu, hatinya luluh dan dia mengerutkan alis sambil mengangguk. Baiklah, akan tetapi kalau Suhu merasa terganggu dan marah, kalian sendiri yang harus bertanggung jawab. Setelah berkata demikian, kembali dia melangkah lebar memasuki pekarangan yang luas itu menuju ke rumah yang sedang menerima para tamu. Kembali Sian Eng dan Han Lin menunggu. Tiba-tiba Sian Eng menarik tangan Han Lin dan mereka mundur menjauh, bahkan lalu membalikan tubuh agar jangan sampai muka mereka tampak oleh dua orang yang baru datang sebagai tamu. Mereka itu bukan lain adalah Ji Oke dan Sam Oke. Aku harus bunuh mereka kata Sian Eng lirih dengan suara mengandung kemarahan. Ia teringat betapa gurunya, Hwa Hwa Chin Jin, tewas setelah bertanding melawan Tian Te Sam Oke. Apalagi kalau ia teringat betapa Ibu Han Lin juga tewas oleh pisau yang disambitkan oleh-oleh Ji Oke, hatinya menjadi panas sekali. S-S-S-S-T-T, tenanglah, Eng Moi. Engkau tidak ingin membuat kacau perayaan pamanmu, bukan? Sekarang belum waktunya untuk menentang mereka. Kita tunggu saatnya yang tepat. Bisik Han Lin dan Sian Eng menjadi tenang kembali, Teringat bahwa kalau ia menyerang kedua orang itu, tentu akan terjadi pertempuran dan hal ini tentu saja mengacau kar perayaan yang diadakan oleh pamannya itu. Maka ia mendiamkan saja sampai kedua orang musuh besar yang tidak menyadari tentang keberadaannya dan Hon Lin diantar masuk oleh para murid Hek Tiau Bukaan. Tak lama kemudian si Berwok datang lagi dan dari wajahnya yang berseri dapat diduga bahwa dia membawa berita baik. Memang benar bahwa Suhu mempunyai seorang adik bernama Lokiat. Suhu memanggil kalian untuk masuk dan menghadap, terima kasih kata Hon Lin dan dia bersama Sian Eng lalu mengikuti si Berwok memasuki pekarangan menuju ke rumah gedung itu. Ruangan depan di mana perayaan itu diadakan, amat luas dan ruangan itu telah penuh dengan tamu. Tidak kurang dari seratus orang memenuhi ruangan itu. Agaknya para tamu terbagi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari tamu-tamu muda yang dipersilakan duduk di bagian bawah, sedangkan kelompok kedua terdiri dari para tamu yang agaknya merupakan tokoh-tokoh besar, hanya ada belasan orang saja dan mereka ini duduk di bagian atas, sejajar dengan tempat duduk pihak cuan rumah. Han Lin dan Sian Eng dibawa menghadap Lok Yang dan dua orang anaknya. Sian Eng memandang kepada laki-laki berusia 50 tahun itu dengan penuh perhatian. Hatinya berdebar dan ia merasa bangga. Inilah orang yang menjadi kakak dari ayah kandungnya. Begitu gagah dan berwibawa paman tuanya itu. Di lain pihak, Lok Yang dan dua orang anaknya yang tadi diberitahu si berwok tentang seorang gadis yang mengaku sebagai putri Lok Yat, kini memandang Sian Eng dengan penuh selidik. Ketika Han Lin dan Sian Eng mengangkat kedua tangan depan dada untuk memberi hormat, Lok Yang hanya mengangguk, dan dua orang anaknya juga hanya mengangguk. Diam-diam Sian Eng merasa tidak enak hati. Apakah mereka masih tidak percaya kepadanya maka bersikap demikian angkuh? Pek kau, wa, saya lo Sian Eng mengaturkan hormat saya kepada pek kau, kata Sian Eng yang menghadapi Lok Yang. Hem, engkau kah putri Lok Yat? Bagaimana keadaan ayahmu tanya Lok Yang sambil mengamati wajah gadis itu? Pek kau, ayah dan ibu saya telah meninggal dunia karena sakit, Lok Yang mengerutkan alisnya yang tebal. Hem, begitulah kalau mempunyai tubuh yang lemah. Sejak kecil aku sudah menganjurkan kepadanya untuk berlatih silat, akan tetapi dia memilih menjadi kutubuku yang lemah dan berpenyakitan. Berbeda dengan aku yang setua ini masih sehat kuat. Dan siapa pemuda ini tanyanya sambil menunjuk kepada Han Lin nama saya Han Lin, Lok Yang Pua, orang tua yang gagah, jawab Han Lin dia adalah seorang sahabat yang menjadi teman seperjalanan saya, pek kau, kata Sian Eng memperkenalkan. Sepasang alis Lok Yang mengerut semakin dalam dan matanya memandang kepada Sian Eng penuh teguran. Seorang gadis melakukan perjalanan bersama seorang pemuda, sungguh tidak pantas akan tetapi, pek kau, Sian Eng hendak membantah akan tetapi Lok Yang sudah menggerakkan tangan dengan tidak sabar. Sudahlah, kita bicara nanti saja. Sekarang kami sedang sibuk menerima tamu. Kalian berdua duduklah bersama para tamu di sana. Dia menuding ke arah kelompok tamu yang duduk di bagian bawah. Oh iya, sambungnya cepat. Lok Sian Eng, perkenalkan, inilah anak-anakku, saudara-saudara sepupumu. Dia ini Lok Cien Bu dan yang ini Lok Sian Kui. Dia menuding kepada dua orang anaknya itu yang tetap saja bersikap angkuh terhadap Sian Eng. Mereka hanya menganggu ketika Sian Eng memberi hormat. Akan tetapi Sian Bu agak tersenyum memandang adik sepupunya yang cantik itu. Kembali Lok Kui melambaikan tangan memberi isarat kepada Sian Eng dan Hon Lin untuk duduk di kelompok bawah. Sian Eng dan Hon Lin segera turun dari undak-undakan dan mencari tempat duduk di antara para tamu yang berada di bawah. Sian Eng yang hatinya merasa tidak puas dengan sikap wanya dan saudara-saudara sepupunya, tidak peduli ketika banyak pesan mata para tamu memandangnya dengan kagum. Ia dan Hon Lin mendapatkan tempat duduk di bagian belakang dan segera lenyap di antara para tamu. Mereka melihat betapa Ji Oke dan Sem Oke mendapat tempat duduk kehormatan di kelompok yang duduk di bagian atas. Hem, sombong amat Sian Eng mendesis setelah duduk di bagian paling belakang bersama Hon Lin karena di bagian depan kelompok bawah itu sudah penuh tamu. S-S-S-T-T, tenanglah, Eng Moi. Di sini kita malah tidak tampak oleh Ji Oke dan Sem Oke, sebaliknya kita dapat mengintai gerak-gerik mereka, kata Hon Lin lirih. Tiba-tiba terdengar seruan para murid yang berjaga di depan. Yang terhormat Kongcu Chiang Kun datang mendengar ini, Lo Siang Kui berlari keluar, diikuti oleh Lokeng dan kakaknya, Lo Chin Bu. Agaknya keluarga ini begitu bangga untuk menyambut calon suami Siang Kui, yaitu Chiang Kun atau Chiang Kongcu, putra pangeran Chiang Buan. Bahkan nyonya Lokeng yang tadinya duduk di kursi, bahkan tidak ambil peduli ketika Siang Eng dan Hon Lin muncul, kini bangkit dari kursinya dari biarpun ia tidak keluar menyambut, namun ia tetap berdiri sambil tersenyum, gembira dan bangga. Setelah menyambut Chiang Kongcu di depan, Lokeng dan I Chin Bu mengikuti pemuda itu yang berjalan berdampingan dengan tunangannya, Siang Kui. Siang Eng dan Hon Lin memandangi penuh perhatian. Pemuda itu memang gagah, pakaiannya mewah gemerlapan, dari topi di kepalanya sampai sepatu di kakinya, semua serba baru dan merupakan barang mewah dan mahal. Wajahnya tidak dapat disebut tampan, akan tetapi karena pembawaan dan pakaiannya, dia tampak gagah berwibawa. Lokeng membawa tamu muda itu ke bagian atas dan setelah tiba di atas Lokeng menghadap kepada para tamunya dan berkata dengan suara lantang memperkenalkan tamunya yang amat dihormatinya itu. Cui, saudara sekalian, perkenalkanlah. Beliau ini adalah Kongcu Chiang Kun, putra dari Iang Mulia Pangeran Chiang Boan dan beliau ini adalah calon mantu kami mendengar ini, sebagian besar dari para tamu bangkit berdiri dan memberi hormat ke arah putra pangeran itu, yang dibalas oleh Chiang Kun dengan anggukan kepala yang angkuh dan bangga. Akan tetapi Sian Eng dan Hon Lin termasuk di antara mereka yang tetap duduk. Mereka melihat bahwa Ji Oke dan Sem Oke juga tetap duduk di tempatnya. Chiang Kun lalu mendapatkan kursi di samping Lokeng dan Siang Kui, diapit di tengah-tengah. Agaknya kedatangan putra pangeran ini merupakan pertanda bahwa pesta dimulai atau dibukanya pesta perayaan itu menunggu kedatangannya. Seperti juga sebagian dari para tamu, Chiang Kun membawa hadiah yang dibawakan dua orang pembantunya yang datang belakangan. Hadiah yang dibawa dua orang pembantunya itu tidak kepalang banyaknya. Kalau lain tamu hanya masing-masing membawa sebuah bungkusan, dua orang pembantu itu membawa tidak kurang dari sepuluh buah bungkusan besar-besar. Semua hadiah berupa bungkusan itu ditumpuk di atas sebuah meja besar yang telah disediakan di situ, dan hadiah dari Chiang Kun itu diletakkan di atas meja bagian paling depan sehingga kelihatan oleh semua orang. Loh Kang bangkit berdiri dan melangkah ke tengah panggung yang dipasang di tengah ruangan itu. Panggung ini sengaja dibuat untuk tempat pertunjukan. Semua orang dunia persilatan kalau mengadakan perayaan tentu membangun panggung seperti itu, mempersiapkan tempat untuk pertunjukan karena biasanya tentu ada pertunjukan tarian atau permainan silat. Loh Kang juga sudah mengundang serombongan penyanyi dan penari yang terkenal di kota Raja dengan bayaran tinggi. Cui, saudara sekalian, yang terhormat. Kami seluruh keluarga mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Cui, juga terima kasih atas semua sumbangan dan hadiah yang diberikan kepada kami. Kami merayakan hari ulang tahun saya yang kelima puluh, juga sekalian merayakan berdirinya Hek Tiaw Bukaan yang sudah 25 tahun. Untuk menyambut kedatangan Cui, kami persilahkan Cui untuk minum secawan arak setelah berkata demikian dengan suara lantang. Loh Kang lalu mengambil secawan arak yang disodorkan oleh siang kuih dan mengajak para tamu minum. Para tamu menyambut dengan minum arak dari cawan masing-masing. Setelah sambutan yang singkat dari lokang ini, mulailah hidangan disuguhkan dan para tamu mulai makan minum dengan gembira. Tak lama kemudian para penabuh musik dan para penyanyi muncul dan perayaan itu menjadi semakin meriah ketika para gadis penyanyi yang muda-muda dan cantik-cantik itu mulai menyanyi dengan iringan musik. Kemudian mereka pun mulai menari sehingga suasana semakin meriah. Sejak tadi Han Lindam saja. Kadang-kadang dia memandang ke arah Ji Oke yang duduk di samping Sem Oke di kelompok bagian atas sebagai tamu-tamu kehormatan. Pertemuannya dengan Ji Oke tanpa disangka-sangka ini membuatnya termenung. Dia teringat kepada ibunya yang tewas oleh pisau yang disambitkan Ji Oke untuk membunuhnya. Ji Oke telah membunuh ibunya. Biarpun hal itu tidak disengaja, tetap saja Ji Oke yang membunuh ibunya. Dia pun teringat ketika ibunya yang terluka parah dan dalam keadaan sekarat itu melarangnya untuk membunuh Ji Oke karena ibunya sudah berhutang nyawa kepada Ji Oke. Teringat akan semua itu, hatinya menjadi sedih sekali. Bagaimanapun juga, Ji Oke bukanlah manusia baik-baik, bahkan seorang tokoh sesat yang jahat sekali. Biarpun ibunya tampak mencinta dan taat kepada Ji Oke, namun hal itu dilakukan karena ibunya terpengaruh sihir. Ji Oke telah menyihir ibunya sehingga ibunya menjadi seperti sebuah boneka hidup. Untuk semua kejahatannya itu Ji Oke pantas dihajar, atau kalau perlu dibunuh. Hidupnya seseorang macam Ji Oke hanya akan mengotorkan dunia dan mendatangkan bencana bagi orang lain. Lin Ko, mendengar bisikan Sian Eng itu barulah Hon Lin tersadar dari lamunannya dan dia menoleh. Ada apakah, Eng Moe Engkau diam dan melamun saja, tidak menonton tari-tarian. Ada apakah ah, tidak apa-apa. Mereka tidak melanjutkan percakapan bisik-bisik itu karena menjadi perhatian para tamu lain yang duduk dekat mereka. Untuk memindahkan perhatian, Hon Lin lalu mengajak Sian Eng untuk minum araknya dan makan hidangan yang berada di meja depan mereka. Setelah para penari meramaikan pesta itu dengan tarian dan nyanyian dan para tamu sudah makan secukupnya, tampak lo Sian Kui maju ke tengah panggung dan memberi tanda dengan tangannya agar musik dan nyanyian dihentikan. Suasana menjadi agak sunyi setelah musik dihentikan, hanya terdengar suara para tamu yang bicara dengan gembira. Ketika Sian Kui berdiri di tengah panggung dan mengangkat tangan kanan memberi isarat agar para tamu tidak berisik, semua orang terdiam dan suasana menjadi sepi. Semua orang memandang kepada gadis yang berwajah bulat seperti bulan dan cantik itu. Kedua pipis yang kui kemerah-merahan, agaknya pengaruh arak yang membuatnya menjadi berani tampil ke depan dan bicara di depan orang banyak. Cui yang terhormat. Untuk meriahkan hari ulang tahun ayah dan memperingati berdirinya Hek Tiau Bukaan, saya akan menyuguhkan tarian ilmu silat pedang dari perguruan kami. Setelah berkata demikian, tangan kanannya bergerak ke punggung dan tampaklah sinar pedang berkilat ketika ia mencabut pedangnya dari sarung pedang. Tepuk tangan gemuruh menyambut ucapan gadis itu. Sian Kui memandang ke arah Sian Kun dan melihat pemuda bangsawan ini pun bertepuk tangan dengan gembira dan bangga, Sian Kui tersenyum. Memang sesungguhnya gadis ini hendak memamerkan ilmu pedangnya kepada sian tunangan itu. Dengan gerakan tangkas Sian Kui lalu memasang kuda-kuda. Kaki kanannya ditekuk ke belakang dan ia berdiri dengan kaki kiri saja, pedangnya disembunyikan di bawah. Lengan kanan dan kedua lengannya dipentang ke kanan-kiri. Inilah pasangan kuda-kuda yang disebut Hek Tiau Tiam Chi, Raja Wali Hitam Pentang Sayap. Memasang kuda-kuda seperti itu sambil matanya tajam menatap ke depan dan mulutnya tersenyum, Sian Kui tampak manis sekali. Hem, melihat betapa kokohnya kuda-kuda itu, aku percaya ia memiliki ilmu pedang yang cukup kuat, kata Sian Eng. Han Lin mengangguk. Agaknya saudara sepupunya itu bukan hanya sombong kosong belaka, melainkan benar-benar lihai, kata Han Lin Haki It Siang Kui mengeluarkan bentakan nyaring dan mulailah ia bersilat. Pedangnya menyambar-nyambar dengan ganas, mengeluarkan desing saking kuatnya, makin lama semakin cepat gerakannya sehingga lenyap bentuk pedangnya berubah menjadi sinar yang bergulung-gulung dan mengeluarkan suara mendengung-dengung. Bagus di Siksian Eng kagum. Han Lin mengangguk-angguk. Benar, ilmu silat perguruan Hektiau Bukohan memang hebat, semua tamu juga kagum menonton gadis cantik itu bermain silat pedang. Kini bahkan tubuhnya hanya tampak bayangannya saja dan hanya kadang-kadang tampak kakinya menginjak lantai karena gulungan sinar pedangnya demikian panjang dan lebar sehingga membungkus tubuhnya dan suara gerakan pedang itu berdasingan seperti kilat menyambar-nyambar. Yang paling gembira dan bangga tentu saja Siang Kun, pemuda bangsawan itu. Saking bangganya, dia pun bertepuk tangan dan begitu terdengar tepuk tangan itu, sebagian besar tamu juga ikut-ikutan bertepuk tangan memuji. Siang Kui menghentikan permainan pedangnya dan ia berdiri dengan senyum menghias wajahnya. Tidak tampak. Napasnya memburu, hanya ada sedikit keringat membasahi anak rambut yang terjuntai di atas dahinya, membuatnya tampak manis sekali. Begitu ia berhenti bersilat, tepuk tangan gemuruh menyambutnya dan banyak di antara para tamu bahkan bangkit berdiri dan bertepuk tangan untuk menyambutnya. Juga para tamu di kelompok atas, para tamu kehormatan ada yang bertepuk tangan. Akan tetapi, sepasang matah, tajam dari Siang Kui melihat betapa dua orang di antara tamu kehormatan itu tidak bertepuk tangan. Mereka adalah J.O.K. dan S.O.K. yang tidak bertepuk tangan, bahkan tersenyum mengejek. Dan ada pula beberapa orang yang duduk di deretan terdepan dari tamu kelompok bawah tidak menyambut dengan tepuk tangan. Hal ini memanaskan hati Siang Kui. Gadis itu merasa dirinya paling hebat dan merasa bahwa ilmu pedangnya sudah tinggi sekali. Sudah terbiasa ia oleh pujian, maka sekali ini melihat ada orang-orang yang tidak turut memuji, tentu saja ia merasa tidak senang hatinya. Setelah tepuk tangan merada dan berhenti, gadis itu lalu memandang ke arah mereka yang tidak bertepuk tangan dan berkata dengan lantang. Terima kasih atas pujian Cui. Akan tetapi saya melihat ada beberapa orang yang tidak bertepuk tangan memuji bahkan menertawakan saya. Tentu mereka ini menganggapi rendah ilmu silat dari Hek Tiau Bukaan dan memiliki ilmu kepandayan tinggi. Karena itu, bagi mereka yang memandang rendah dan merasa memiliki ilmu silat tinggi, saya persilakan untuk maju dan mari kita main-main sebentar untuk menguji ilmu siapa yang lebih unggul dasar keluarga Lo itu memiliki keangkuhan tinggi, terlalu memandang tinggi ilmu kepandayan sendiri, maka mendengar kata-kata dan melihat sikap Siang Kui, Lo Kang sama sekali tidak menegur atau menyalahkannya. Bahkan dia mengangguk-angguk tanda setuju. Demikian pula Lo Chin Bu. Pemuda ini menganggap adiknya benar dan mempertahankan namai besar Hek Tiau Bukaan. Suasana sunyi menyambut ucapan Siang Kui tadi. Biarpun gadis itu tidak memperlihatkan kemarahan, namun isi ucapan itu jelas menunjukkan bahwa ia tersinggung oleh mereka yang tidak menyambutnya dengan tepuk tangan, bahkan secara terang-terangan gadis itu menantang mereka. Hati para tamu mulai terasa tegang karena biasanya, orang-orang dunia persilatan pantang kalau ditantang, walaupun ditantang secara halus. Tidak akan terasa aneh kalau ada yang menyambut tantangan itu dan kalau terjadi demikian, perayaan itu berjalan seperti yang mereka harapkan, yaitu terjadinya pertandingan adu ilmu silat. Hem, ia mencari perkara, bisik Sian Eng. Ia mengeluarkan tantangan, padahal tadi aku melihat Ji Oke dan Sem Oke tidak ikut bertepuk tangan memuji. Kalau kedua orang itu maju, tentu ia akan celaka, kita lihat saja perkembangannya. Bagaimanapun juga, ia adalah saudara sepupumu dan yang merayakan pesta ini adalah keluargamu, maka engkau harus membantu mereka, bisik Hon Lin apa yang diduga Sian Eng segera menjadi kenyataan. Bukan Ji Oke atau Sem Oke yang menyambut tantangan itu, melainkan seorang laki-laki berusia sekitar 30 tahun yang bangkit dari tempat duduknya di kelompok bawah. Dia seorang yang bertubuh tinggi besar dan wajahnya membayangkan kekerasan hati. Setelan bangkit dari tempat duduknya, dia langsung naik panggung dan menghampiri siang kuih yang memegang pedangnya. Kepandayan lo Syo Chia, Nona lo, cukup menganggumkan. Sudah lama aku mendengar bahwa Hek Tiau bukan adalah perguruan silat yang paling terkenal di kota Raja sehingga lain. Lain perguruan mati dan tidak berkembang. Karena itu, aku ingin sekali mencoba kemampuan sendiri dan bermain-main dengan Nona, siang kuih memandang pria itu dengan alis berkerut. Siapakah engkau? Kenalkan diri lebih dulu sebelum kita bertanding, suaranya mengandung tantangan dan sikapnya memandang rendah. Aku bernama Sotek dari Dusun Pak Siangbun di sebelah utara kota Raja. Karena aku hanya ingin menguji ilmu silat, bukan hendak berkelahi atau bermusuhan, maka aku ingin agar kita saling mengadu ilmu silat tangan kosong, tanpa memergunakan senjata. Aku ingin sekali membuktikan kehebatan ilmu silat Hek Tiau Sin Kun, silat Sakti Raja Wali Hitam tampak sinar pedang berkelebat ketika siang kuih memasukkan kembali pedangnya di sarung pedang yang menempel di punggungnya. Gerakannya demikian cepat sehingga sukar diikuti dengan pandangan mata. Bagus, bertanding tangan kosong pun aku tidak gentar. Majulah, aku sudah siap kata siang kuih sambil membuka pasangan kuda-kuda seperti tadi, yaitu pasangan Raja Wali Hitam pentang sayap, akan tetapi sekali ini tanpa pedang. Pria yang bernama Sotek itu pun segera memasang kuda-kuda. Kedua kaki terpentang lebar, tubuh agak merendah, kedua tangan membentuk cakar, yang kiri menempel pinggang, yang kanan di depan muka. Tiba-tiba terdengar bentakan. Tahan siang kuih dan calon lawannya menunda gerakan mereka dan menoleh. Ternyata yang berseru itu adalah Lokeng. Sotek, engkau mempergunakan pasangan pembukaan ilmu silat Hek Hau Sin Kun, silat Sakti Hari Mau Hitam. Ada hubungan apakah antara engkau dengan Hek Hau Bukaan, perguruan silat Hari Mau Hitam, tanya Lokeng. Perguruan, silat Hari Mau Hitam adalah sebuah di antara para perguruan silat yang berada di kota Raja dan menjadi saingan Hek Tiaw Bukaan. Sotek menghadap ke arah Lokeng dan memberi hormat. Lokau Su, saya bukan anggota Hek Hau Bukaan, akan tetapi ketuanya masih terhitung saudara seperguruanku. Akan tetapi saya menyambut tantangan lo Su, siap tidak ada sangkut pautnya dengan Hek Hau Bukaan, melainkan atas kehendak saya sendiri. Baiklah, kalau begitu lanjutkan, kata Lokeng sambil duduk kembali. Orang Su, so, aku sudah siap tantang siang kuih sambil memasang kuda-kuda kembali. Baiklah, Nona. Lihat seranganku kata Sotek yang telah memasang kuda-kuda dan tiba-tiba tubuhnya melompat ke depan seperti seekor harimau menubruk dan menggunakan tangannya yang membentuk cakar untuk mencengkeram pundak gadis itu. Akan tetapi dengan gerakan ringan dan lincah seperti seekor burung, gadis itu telah melompat ke belakang sehingga cengkeraman itu luput dan langsung saja siang kuih sudah menendangkan kakinya. Cepat sekali kaki itu mencuat ke depan dan mengarah lambung lawan. Sotek terkejut, tidak menyangka akan mendapat serangan balasan secepat itu. Dia menggerakkan lengan kanannya ke bawah untuk menangkis kaki itu. Duk kaki kiri siang kuih tertangkis, akan tetapi secepat kilat kaki kanannya menendang lagi, kini mengarah lutut kiri lawan. Bagus Sotek terkejut dan kagum, akan tetapi sempat menarik kaki yang tertendang ke belakang sehingga luput dari ciuman ujung sepatu siang kuih. Awas bentak Sotek dengan suaranya yang besar dan nyaring. Kini tubuhnya melompat seperti seekor harimau menubruk mangsanya dan memang inilah jurus Gohoto, harimau lapar tubruk kelenci. Tubuhnya melompat ke atas dan menubruk ke arah lawan, mencengkeram dengan kedua tangan yang kiri mengancam ubun-ubun kepala, yang kanan terjulur mencengkeram ke arah pundak kiri. Sungguh ini merupakan jurus serangan yang amat berbahaya. Namun dengan tenang siang kuih menggunakan jurus Hek Tiaw Siahwi, Raja Wali Hitam terbang miring, tubuhnya mengelap dengan miring ke kiri, kemudian sambungan jurus Hek Tiaw Sin Yau, Raja Wali Hitam menggeliat, kedua tangannya menangkis dari samping diputar ke arah atas sehingga dua lengannya dapat menangkis dua lengan lawan yang menyerang ke arah kepala dan pundak. Duk, Duk empat lengan bertemu dan serangan Sotek itu gagal. Bahkan dia harus cepat berjungkir balik membuat salto sampai tiga kali ke belakang kalau dia tidak mau jatuh oleh tangkisan itu. Kemudian terjadilah pertandingan yang menarik sekali. Para tamu menonton dengan kagum. Gerakan kedua orang itu tidak pernah menyimpang dari aliran masing-masing sehingga Sotek menubruk-nubruk dan mencakar-cakar seperti seekor harimau, sedangkan siang kuih bergerak lincah dan kadang-kadang melompat ke atas seperti terbang. Seolah-olah para tamu itu menyaksikan seekor harimau sakti berkelahi melawan seekor raja wali sakti. Mereka saling serang dengan dasyatnya, berusaha sekuat tenaga untuk keluar sebagai pemenang. Siang kuih memang hebat ia tidak akan kalah, bisik siang yang kepada han lin agaknya begitulah. Tenaga mereka seimbang akan tetapi gadis itu memiliki gerakan yang lebih lincah. Pula ia tidak. Ragu-ragu dalam penyerangannya, bahkan rangan serangannya ganas sekali, berbeda dari lawannya yang agaknya masih ragu-ragu untuk menggunakan tenaga sepenuhnya menyerang seorang gadis, kata han lin dugaan mereka ternyata benar. Setelah mereka bertanding lewat lima puluh jurus, mulailah Sotek terdesak. Dan agaknya siang kuih memergunakan kesempatan ini untuk mendesak dan melancarkan serangan-serangan yang berbahaya. Agaknya gadis ini tidak sekedar hendak mencapai kemenangan, melainkan juga berniat untuk merobohkan lawannya. Sotek yang terdesak hebat itu hanya mampu mengelak dan menangkis, tidak sempat lagi untuk balas menyerang dan siang kuih menjadi semakin ganas seperti seekor Raja Wali yang kelaparan menyerang lawan, berkelebatan dan kadang melompat ke atas seperti terbang. Haki-ih tiba-tiba tubuh gadis itu melayang ke atas, lalu menukik dan menyerang ke arah ubun-ubun kepala Sotek dengan totokan. Tangan kanannya itu seperti paru Raja Wali yang mematuk, mengarah ubun-ubun. Serangan ini bukan main hebat dan berbahayanya. Karena maklum bahwa dirinya berada dalam bahaya maut, Sotek mengangkat kedua tangannya ke atas, bukan hanya untuk menangkis dan melindungi ubun-ubun kepalanya, melainkan juga untuk berusaha menangkap lengan penyerangnya itu. Akan tetapi, tanpa diduga-duganya, siang kuih bahkan membiarkan lengan kanannya yang menyerang itu tertangkis dan tertangkap dan tiba-tiba sekali tangan kirinya menampar tengkuk lawan. Plak tamparan dengan tangan miring itu menyambar tengkuk dan tubuh Sotek terpelanting roboh. Tamparan itu nampaknya saja tidak keras, akan tetapi karena dilakukan dengan pengerahan tenaga dalam, maka akibatnya cukup parah bagi Sotek. Dia merasa seolah kepalanya pecah dan kepeningan membuat dia tidak dapat segera bangkit berdiri, hanya bangkit duduk sambil memegangi kepalanya. Pada saat itu, siang kuih sudah melangkah datang dan mengayun kakinya menendang ke arah dada Sotek yang sudah tidak berdaya itu. Des tubuh Sotek terlempar dan terpelanting jatuh ke bawah panggung dalam keadaan tingsan. Ganas dan kejam kata Honlin Lirih dan Sian Eng mengerutkan alisnya. Ia tidak lagi dapat membanggakan saudara sepupunya itu karena apa yang dilakukan sungguh memalukan. Seorang gagah tidak akan melakukan hal itu. Menyerang lawan yang sudah jelas kalah dan tidak mampu melawan lagi. Seorang laki-laki berusia 50 tahun bangkit dari tempat duduknya di kelompok bawah itu, menghampiri Sotek dan setelah menotok dan mengurut beberapa bagian tubuh Sotek, laki-laki itu membantu Sotek yang sudah siuman untuk duduk kembali. Laki-laki itu lalu melangkah ke arah panggung dan setelah berhadapan dengan siang kuih, dia berkata, suaranya bernada teguran. Nona lo, engkau sungguh keterlaluan. Soteku, adik seperguruanku, tadi sudah kalah dan tidak dapat melawan lagi, kenapa Nona masih menyerangnya dengan tendangan keji? Nona dapat membunuhnya siang kuih bertolak pinggang menghadapai laki-laki yang bertubuh tinggi kurus itu dan suaranya terdengar menantang ketika ia berkata lantang, dalam pertandingan adu silat, kematian merupakan halumrah. Apalagi kalau hanya terluka. Kalau takut terluka atau tewas, lebih baik tinggal di rumah dan jangan memasuki pertandingan si latia memandang dengan sikap gagah. Baiklah, kalau begitu sekarang aku yang maju menggantikan Soteku yang sudah kalah. Hendak kulihat sampai di mana kehebatanmu, Nona kata orang itu. Pada saat itu, Lo Chin Bu bangkit dari tempat duduknya dan berseru, Kuimoi, engkau sudah bertanding satu kali, biarkan aku yang menghadapinya pemuda tinggi besar itu lalu melangkah lebar ke tengah panggung. Melihat kakaknya datang, siang kuih tersenyum dan berkata sambil melirik ke arah laki-laki tinggi kurus itu. Sayang, sebetulnya aku ingin menghadapi dan menghajar yang ini juga, akan tetapi kalau engkau ingin mendapat bagian, silakan, Buko dan ia pun melangkah kembali ke tempat duduknya dekat Chong Kun, tunangannya yang menyambutnya dengan senyum penuh kebanggaan. Lo Chin Bu kini berhadapan dengan laki-laki tinggi kurus itu. Aku, Lo Chin Bu menggantikan adikku dan berdiri di sini sebagai wakil Hek Tiaw Bukoan. Engkau siapakah yang berani menentang Hek Tiaw Bukoan laki-laki itu tersenyum pahit. Aku bernama Soto An Ek, Toa Su Heng, kakak seperguruan tertua, dari Sotek. Tadi adikmu menantang-nantang dan Soteku yang berdarah muda menyambut tantangan itu dan telah diberi pelajaran keras oleh adikmu. Karena itu aku pun ingin diberi pelajaran oleh Hek Tiaw Bukoan, engkau datang atas nama Hek Hau Bukoan tanya Chin Bu. Laki-laki itu menggeleng kepalanya. Sama sekali bukan? Seperti juga Soteku tadi, aku maju atas nama pribadi dan menyambut tantangan pihak tuan rumah untuk ikut meramaikan perayaan ini. Bagus, kalau begitu mari kita bertanding mengadu ilmu silat untuk mengetahui siapa di antara kita yang lebih tangguh, tantang Chin Bu. Majulah, orang muda. Aku sudah siap kata laki-laki bernama Soto An E itu, sikapnya tenang sekali dan dia tidak memasang kuda-kuda seperti yang dilakukan Sotek tadi. Lo Chin Bu sudah lebih berpengalaman dibandingkan adiknya, maka dia dapat menduga bahwa lawannya ini tentu seorang yang memiliki tingkat kepandayan yang lebih tinggi daripada Sotek. Dia pun berlaku hati-hati. Lihat serangan, bentaknya dan tangan kanannya menyambar ke depan dengan pukulan ke arah dada. Akan tetapi pukulan itu hanya pancingan belaka dan sudah ditariknya kembali, dia hanya ingin melihat gerakan lawan kalau diserang. Dia melihat Soto An E menggerakkan tangan dari bawah ke atas dan mencengkeram. Kalau pukulannya tadi dilanjutkan, tentu lengannya akan dicengkeram dari bawah. Sung Bu merupakan tangikisan sekaligus serangan balasan Yana berbahaya, dan cengkeraman itu merupakan ciri khas bahwa lawannya adalah seorang ahli silat Hek Hau Sinkun yang pandai. Chin Bu yang menarik kembali tangan kanannya, sudah menggerakkan tangan kiri menampar ke arah pelipis dengan tangan membentuk kepala Raja Wali yang mematuk dengan ujung kelima jarinya. Soto An E juga mengenal serangan berbahaya. Dia mengelak sambil melangkah ke belakang, kemudian kedua tangannya menyerang dari kanan kiri membentuk cengkeraman ke arah kedua pundak Chin Bu sambil menubruk ke depan. Chin Bu juga mengelak mundur sambil mengembangkan kedua tangan seperti sayap seekor Raja Wali untuk menangkis. Duk. Duk dua pasang lengan bertemu dan Chin Bu merasa tubuhnya terguncang. Dia melangkah mundur lagi dan maklumlah dia bahwa Soto An E adalah seorang ahli iwakeh, tenaga dalam, yang tangguh. Dia pun mengerahkan Sinkang, tenaga sakti, dan menyerang seperti seekor Raja Wali yang menyambar-nyambar dengan tangkasnya. Soto An E yang bertubuh tinggi kurus itu pun melawan dengan mengandalkan kekuatannya dan berusaha untuk menerkam dan mencengkeram dengan kedua tangan yang membentuk cakar harimau. Pertandingan ini lebih menegangkan dibandingkan yang pertama tadi. Kalau pertandingan yang pertama tadi, Xiang Kui dan Sotek mengerahkan kecepatan untuk mengalahkan lawan, pertandingan kedua ini dilakukan dengan pengerahan tenaga sakti sehingga setiap sambaran tangan mendatangkan angin yang kuat dan mengeluarkan suara bersiutan. Pemuda itu lebih tangguh dari adiknya, kata Han Lin yang sejak tadi memperhatikan pertandingan itu. Akan tetapi lawannya pun lebih tangguh daripada Soteknya tadi, kata Sian Eng. Pemuda itu tidak akan kalah. Ilmu silatnya yang berdasarkan pada gerakan burung Raja Wali itu lebih lincah dan lebih banyak perkembangannya daripada gerakan orang tinggi kurus yang bergerak seperti harimau itu, kata pula Han Lin agaknya dia sama ganas dan bengis seperti adiknya. Jurus-jurus pukulannya merupakan serangan maut yang berbahaya, Sian Eng berkata sambil mengerutkan alisnya. Memang ada rasa bangga di dalam hatinya bahwa keluarga ayah kandungnya terdiri dari keluarga ahli silat yang pandai. Akan tetapi keganasan, kebengisan dan keangkuhan mereka membuat ia merasa kecewa dan tidak senang sekali. Hiap tiba-tiba Cien Bu membentak nyaring dan tubuhnya melayang ke depan, didahului kedua kakinya yang melakukan tendangan seperti sepasang kaki Raja Wali yang menyerang lawan. Sutoan Ek terkejut dan cepat merendahkan dirinya untuk mengelak. Akan tetapi pada saat itu Cien Bu membuat gerakan toksai, salto, sehingga tubuhnya berjungkir balik, kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Kedua tangan membentuk paru Raja Wali menyerang ke bawah, yang kanan mematuk kepala dan kiri mematuk jalan darah di punggung. Sutoan Ek membalikan tubuh, akan tetapi gerakannya kurang cepat dan terlambat. Biarpun dia dapat menghindarkan kepalanya dari serangan dengan miringkan kepalanya, namun totokan ke arah punggungnya tepat mengenai sasaran. Tuk, ah ah dia terhuyung-huyung ke belakang dan saat itu Cien Bu sudah turun dan cepat pemuda ini mengirim pukulan ke arah dada lawan yang sudah terhuyung itu. Buk, tubuh Sutoan Ek terpental keluar dari panggung, jatuh ke bawah dan biar nuntuhkan darah segar. Soutek cepat menolong Toa Suhengnya dan memapahnya keluar dari tempat perayaan itu, terus keluar dari pekarangan rumah untuk meninggalkan tempat itu. Mereka telah kalah mutlak dan tidak ada gunanya lagi bagi mereka untuk tinggal lebih lama di situ, hanya akan menjadi bahan tertawaan orang saja. Setelah memperoleh kemenangan, Cien Bu berdiri tegak memandang kesekeliling, lalu berkata dengan suara lantang. Siapa yang merasa memiliki kepandayan dan tadi berani memandang rendah kepada adikku, silakan maju untuk menguji kepandayan. Setelah berkata demikian, Cien Bu kembali ke tempat duduknya semula. Suasana yang tadinya hening ketika semua orang menonton pertandingan itu, kini kembali berisik karena para tamu saling bicara sendiri, membicarakan ketangguhan kakak beradik Silo yang telah mengalahkan dua orang lawannya tadi. Tiba-tiba terdengar suara tawa nyaring seorang wanita. Ketika Han Lin dan Sian Eng memandang, mereka diam-diam merasa khawatir karena melihat bahwa yang tertawa itu adalah Semoke yang kini telah bangkit dari tempat duduknya dan melangkah dengan lenggang gemulai menuju ke tengah panggung. Suara tawa itu mengatasi semua suara berisik sehingga para tamu menoleh dan memandang. Tentu saja mereka tertarik sekali melihat seorang wanita cantik melangkah dengan lenggang yang membuat inggulnya menari-nari. Wanita itu tampaknya berusia kurang lebih 40 tahun, sama sekali tidak kelihatan seperti isianya yang sebenarnya, yaitu sudah 60 tahun. Wajah yang cantik itu tersenyum-senyum dan matanya melirik-lirik tajam. Setelah semua orang tidak lagi berisik melainkan memandang kepadanya dengan penuh perhatian, Semoke lalu menghadap ke arah tempat duduk tuan rumah dan ia berkata lantang, dan karena ia memandang ke arah lokeng, maka ia seolah bicara kepada ketua Hektiau Bukuan itu. Namaku Ciu Lengci dan aku bukanlah seorang tamu undangan. Aku datang ikut rekanku Fo Ali Sengu untuk memberi selamat kepada Hektiau Bukuan yang merupakan perguruan silat paling terkenal di kota Raja. Tadi aku tidak ikut bertepuk tangan memuji karena bagiku permainan pedang itu biasa-biasa saja. Akan tetapi Nona Lo tadi menantang kepada mereka yang tidak bertepuk tangan, maka aku merasa bahwa aku juga ditantang. Karena itu, aku sekarang ingin main-main sebentar dengan ilmu silat dari keluarga Hektiau Bukuan, mendengar kata-kata yang diucapkan dengan lembut dan sambil tersenyum itu, Lo Siang Kui merasa diejek dan ditantang. Sebelum ayah dan kakaknya sempat mencegah, ia sudah melompat dan berlari ke tengah panggung menghadapi Semoke dan langsung saja ia mencabut pedangnya sehingga tampak sinar terang berkelebat. Dengan pedang di tangan kanan ia menghadapi Semoke dan menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka wanita itu. Ciu Lengci, Kalau memang engkau menganggap ilmu pedangku biasa-biasa saja dan tidak ada harganya untuk dipuji, marilah coba engkau tandingi ilmu pedangku Semoke tersenyum mengejek. Tangan kanannya meraih ke belakang pundak dan di lain saat tampak sinar hitam berkelebat ketika ia sudah mencabut Hekong Kiam, pedang sinar hitam, dari sarung pedangnya yang menempel di punggung. Wah, Lo Siang Kui bisa celaka sekarang Sian Eng berseru lirih dengan alis berkerut. Aku akan membantunya ia bangkit berdiri akan tetapi Han Lin menyentuh lengannya, memberinya isarat untuk duduk kembali. Setelah gadis itu duduk kembali, Han Lin berbisik kepadanya. Jangan turun tangan dulu, hal itu berarti akan merendahkan pihak Tuan rumah. Aku tidak percaya Semoke berani mencelaka gadis itu karena begini banyak tokoh Kang Ho berada di sini, Sian Eng mengangguk dan membenarkan pendapat Han Lin saudara sepupunya itu demikian angkuhnya. Kalau ia maju tentu akan disambut dengan marah dan ia yang akan mendapat nalu. Maka ia pun lalu menonton saja dengan hati gelisah. Bagaimanapun juga, Sian Kui adalah saudara sepupunya dan ia sudah tahu betul betapa lihai dan kejamnya Semoke si iblis bertina itu. Biarpun dari sinar pedangnya saja sudah dapat dikatakan bahwa Semoke memiliki sebuah pedang pusaka bersinar hitam yang ampuh, Sian Kui yang berwata angkuh itu sama sekali tidak takut. Nonalo, pedang yang berada di tanganmu itu hanya pedang biasa, tidak dapat diandalkan dan ilmu pedangmu tadipun biasa-biasa saja. Aku bukan sekadar membual, melainkan mengatakan dengan sebenarnya. Kalau dua orang dari aliran Hekhou bukan tadi dikalahkan olahmu dan kakakmu, hal itu adalah karena kepandayan mereka masih rendah sekali. Untuk membuktikan kebenaran ucapanku, nah, maju dan seranglah aku dengan pedangmu itu. Hendak kulihat apa yang dapat kau lakukan dengan pedangmu itu terhadap diriku Semoke mengeluarkan kata-kata itu dengan lantang sehingga terdengar oleh para tamu, dan biarpun ia mengucapkannya dengan tersenyum dan dengan kata-kata halus, namun bagi Sian Kui merupakan tantangan yang amat memandang rendah kepadanya. Tentu saja ia menjadi marah sekali. Perempuan sombong, lihat pedangku mentaknya dan ia sudah menyerang dengan dasyat, mengelebatkan pedangnya yang menyambar ke arah leher Semoke dengan pengorahan tenaga seakan-akan ia hendak sekali serang membabat putus leher wanita itu. Akan tetapi dengan gerakan amat tenang Semoke mengangkat pedangnya dan menangkis sambaran pedang lawan itu. Teranggut tampak bunga api berpijar ketika kedua pedang bertemu dan Sian Kui terkejut setengah mati ketika merasa betapa tangannya tergetar hebat dan pedang itu hampir saja terlepas dari pegangannya. Hal ini jelas membuktikan bahwa tenaga Sien Keng wanita itu amat kuatnya. Akan tetapi biar tahu akan hal ini, Sian Kui tidak menjadi gentar dan pedangnya sudah menyambar dan menyerang bertubi-tubi sehingga lenyap bentuk pedangnya berubah menjadi gulungan sinar yang menyambar-nyambar ke arah tubuh Semoke. Akan tetapi dengan sikap masih tenang Semoke menghadapi hujan serangan itu dengan melakan atau tangkisan. Dan setiap kali ia menangkis dengan pedangnya, pedang di tangan Sian Kui terpental. Akan tetapi gadis ini nekat terus mendesak dan mengeluarkan jurus-jurus terampuh dari Hek Tiau Kiam Sud, ilmu pedang Raja Wali Hitam. Tubuhnya berkelebatan dan kadang melompat ke atas seperti terbang untuk kemudian menukik dan menyerang dari atas dengan pedangnya. Namun, semua usahanya itu gagal dan semua serangannya dapat dipatahkan atau dihindarkan oleh Semoke. Semoke membiarkan dirinya diserang sampai 30 jurus lebih. Sian Kui sudah mulai kebingungan dan penasaran sekali karena semua serangannya gagal. Tiba-tiba Semoke berseru dengan nyaring sekali. Patah pedangnya yang bersinar hitam itu dibacokan dengan pengorahan tenaga sepenuhnya menyambut pedang Sian Kui sehingga kedua pedang itu bertemu dengan dasyat di udara. Trak Sian Kui terkejut dan melompat ke belakang, lalu memandang pedang yang berada di tangannya. Pedang itu tinggal sepotong karena telah patah di tengah-tengahnya ketika beradu dengan pedang hitam di tangan Semoke. Semoke tertawa. Nah, apa kataku tadi? Pedang dan ilmu pedangmu memang belum pantas menerima pujianku sambil berkata demikian, ia sendiri menyimpan kembali pedangnya. Sian Kui menjadi merah mukanya. Sudah jelas bahwa ia kalah dalam pertandingan silap pedang, akan tetapi ia masih tidak mau menerimanya, seolah-olah ia tidak percaya bahwa dirinya dapat dikalahkan orang lain. Ia membanting sisa pedangnya ke atas lantai dan berkata dengan berang. Ciu Leng Chi, pedangku memang kalah kuat dibanding pedangmu, akan tetapi apakah engkau berani bertanding melawanku dengan tangan kosong tandangnya? Semoke tersenyum mengejek. Apalah yang kau andalkan untuk dapat menang dariku? Lebih baik engkau kembali ke tempat dudukmu agar terhindar dari terluka olahku manusia sombong. Jagalah seranganku tiba-tiba Sian Kui yang sudah tidak dapat menahan kemarahannya sudah melompat cepat ke depan menerjang dengan pukulannya. Ia memainkan ilmu silap tangan kosong Hek Tiaw Sin Kun dan menyerang sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Ia amat bernapsu untuk menebus kekalahannya bermain pedang tadi, maka serangannya bertubi-tubi dan membabi buta. Seperti juga tadi, Semoke mengandalkan kelincahannya untuk mengelap atau kadang menangkis pukulan dan tendangan yang dilakukan Sian Kui sehingga lewat 20 jurus. Tiba-tiba ia berseru nyaring. Roboh telunjuk tangan kiri menuding. Suara bercuitan terdengar dan dari telunjuk itu menyambar hawap pukulan yang amat dasyat. Itulah ilmu bantuk Chi, jari selaksa racun, yang hebatnya bukan alang kepalang. Sian Kui merasa betapa pundak kanannya dilanggar sesuatu seperti tertusu pedang ia pun roboh terjengkang. Ia merasa nyeri sekali di pundaknya, panas dan perih. Ketika ia menunduk dan memandang, ternyata bajunya di bagian pundak kanan sudah hangus dan kulit pundaknya tampak kehitaman. Ia kaget sekali, maklum bahwa ia telah terkena pukulan jarak jauh yang mengandung hawa beracun jahat sekali. Sian Kui bangkit berdiri dengan wajah pucat memandang kepada lawannya. Loh Kang sudah melompat ke dekat puterinya dan merangkulnya. Loh Kau Su, anakmu telah terkena pukulan bantuk Chi, kalau engkau tidak menggunakan obat penawar ini, tidak ada obat lain yang akan mampu menyembuhkannya, kata Samoke sambil menyerahkan sebuah bungkusan kertas dan Loh Kang menerimanya tanpa sepatah pun kata. Dia lalu memapah puterinya kembali ke kursinya dan cepat mencampurkan obat penawar itu dengan air teh dan meminumkannya kepada siang kuwi. Ternyata obat itu manjur bukan main karena seketika rasa panas dan perih pada pundaknya menghilang. Chi U Leng Chi, coba engkau melawan aku tiba-tiba terdengar bentakan dan Loh Chin Bu sudah melompat ke depan Samoke sebelum wanita itu meninggalkan panggung. Samoke memandang kepada pemuda itu dengan sinar mata penuh selidik dan penilaian, seperti seorang pedagang kuda yang sedang menilai seekor kuda yang hendak dibelinya. Ia memandang pemuda itu dari kepala sampai ke kaki kemudian tersenyum senang. Dalam penilaiannya, pemuda itu mengagumkan hatinya. Tinggi besar tanpa kokoh kuat dan gagah. Orang muda yang gagah, siapakah engkau aku adalah Loh Chin Bu? Adikku Loh Siang Kui telah kalah olehmu. Akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa ilmu silat dari aliran Hek Tiau bukan rendah dan tidak dapat menandingimu, melainkan tingkat adikku yang belum begitu tinggi. Hayo tandingilah aku kalau engkau memang tidak mau menghargai ilmu silat kami, hai hai Hek, orang muda. Boleh jadi ilmu silat Hek Tiau bukan sudah baik dan tinggi, akan tetapi ingatlah bahwa di dunia ini banyak sekali ilmu silat yang lebih tinggi daripada yang kalian bangga-banggakan itu. Lebih baik engkau ikut denganku selama 1-2 tahun untuk memperdalam ilmu silatmu. Bagaimana ucapan itu dilakukan penuh kerling memikat dan senyum manis, akan tetapi Chin Bu merasa dipandang rendah sekali. Dia adalah jagoan dari Hek Tiau bukan tingkatnya hanya kalah oleh ayahnya saja dan di kota raja dia sudah sukar menemukan tandinya. Sekarang dipandang rendah oleh wanita ini, tentu saja ketinggian hatinya tersinggung dan mukanya berubah merah karena marah. Ciu Leng Chi, tidak perlu banyak cakap lagi. Mari kita bertanding untuk menentukan siapa di antara kita yang lebih unggul gentak Chin Bu dan dia sudah maju tiga langkah menghampiri wanita itu dan memasang kuda-kuda dengan membuka kedua lengan seperti seekor burung Raja Wali hendak terbang. Bagus, pemuda gagah. Aku ingin melihat sampai di mana kemampuanmu kata Leng Chi atau Samoke. Sambut serangan kuci Bu sudah menerjang dengan dasyatnya. Begitu menyerang Chin Bu sudah mengerahkan seluruh tenaga dan kecepatannya karena dia maklum betapa lihai lawannya. Bagus Samoke memuji dan ia pun menggerakkan tangan untuk menangkis dan sengaja ia menggunakan tenaga untuk mengukur kekuatan pemuda itu. Duk Chin Bu tertolak ke belakang, akan tetapi Samoke juga merasa betapa lengannya tergetar sehingga taulah ia bahwa pemuda ini memiliki tenaga Shinkeng yang lebih kuat dibandingkan Siang Kuwi.